Pertandingan sepak bola menjadi ajang yang paling populer di dunia. Tak heran, dua kubu saling bersorak mendukung masing-masing tim yang berlaga. Namun olahraga ini kerap kali menuai kontroversi dalam permainan yang ditengarai oleh keputusan saham pengadil pertandingan. Ya, wasit yang mengatur pertandingan terkadang membuat keputusan yang tidak familiar yang merugikan salah satu kubu. Hal ini sering terjadi di Liga Indonesia. Keputusan wasit sering dikritik karena keliru dalam membuat keputusan hingga terkadang menuai kekerasan dalam pertandingan. Baru-baru ini, Jagad Maya dihebohkan dengan sikap wasit dalam pertandingan internasional yang kontroversial yakni pertandingan antara Tunisia melawan Mali. Dalam pertandingan Tunisia kontra Mali tersebut, wasit Zikazuye menjadi salah satu sosok yang disorot. Hal itu karena wasit asal Zambia tersebut sempat memujinkan pelui tanda berakhirnya laga sebanyak dua kali. Kontroversi yang terjadi dalam laga Tunisia kontra Mali tidak sampai di situ. Terdapat keputusan wasit atau pihak penyelenggara yang membuat mungkin beberapa pihak bingung. Apa saja kebingungan yang terjadi? Berikut kami ulas untuk Anda. Laga awalnya berjalan lancar, setelah berimbang kosong-kosong di babak pertama, drama banyak muncul di paruh kedua. Tepatnya semua terjadi di 10 menit akhir pertandingan. Mali sempat memimpin 3 menit selepas istirahat. Ibrahim Akone membawa Mali unggul 1-0. Kemudian Tunisia sempat dapat penalti di menit ke-77, namun Wahbi Khazri gagal memanfaatkannya. Kontroversi lahir saat ia memberi kartu merah kepada pemain Mali, El Bilal Tore. Far mengeceknya karena pelanggarannya dianggap tak terlalu berat. Far memutuskan bahwa pemain tidak layak mendapat kartu merah. Namun Zikazue bersikeras pada putusannya, sehingga Mali harus bermain dengan 10 orang. Yang paling hebat tentu saja ketika Zikazue menghentikan laga di menit ke-85. Laga masih kurang 5 menit sudah ia hentikan. Namun, ia menyadari kekeliruannya. Dengan cepat ia meralat keputusannya meniup peluit panjang dan meminta laga dilanjutkan kembali. Zikazue rupanya belum berhenti menjadi sorotan. Ia kemudian mengulangi kesalahan yang sama dengan menghentikan laga sebelum waktu normal habis. Tepatnya di menit ke-89.45 detik. Waktu masih tersisa 15 detik lagi. Dan Zikazue tak memberi tambahan waktu beberapa menit meski banyak kejadian terjadi di babak kedua. Pihak Tunisia sempat protes terhadap keputusan itu karena belum 90 menit laga berlangsung. Bahkan ofisial keempat pertandingan akan bersiap mengangkat papan waktu yang menunjukkan berapa lama masa injury time. Lalu wasit memunyinkan peluitnya. Keputusan wasit tidak dapat dipahami. Saya tidak mengerti mengapa ia melakukannya. Kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Ujar pelatih Tunisia, Mundur Kebayar dalam konferensi per seperti dilansir dari Guardian. Terima kasih telah menonton!